I just can't let you go Lord knows that I've tried to You said I was the only one No one likes being like too Halo guys, balik lagi di Cal Cajem dan di episode ke-11 dari siris Seviak remote kita di VAS19 Dan kita bakal main 2 pertandingan di Europa League Yang pertama lawan Akisar Spor, wakil Turki dan juga Terkita bakal main di La Liga Satu pertandingan lagi, nah jadi hari ini Emang episode-nya sedikit lebih pendek dari biasanya Karena by the time kalian nonton Video ini, tanggal 3 Maret hari Minggu Ini gue lagi berangkat ke puncak Jadi gue sama temen-temen dari Topscore Gue diundang untuk ngeramein Acara mereka, ya waktu itu gue udah sempet posting Ke Instagram juga, main bola bareng pretty much Pokoknya kalo kalian tertarik Atau kalian mau ikutan main bareng Itu bisa, cek aja Instagramnya di Topscore Trip Kalian juga bisa, mungkin kalo mau tau Update dari gue sendiri Kalian bisa follow Instagram gue, Instagram personal gue ya CalvinJusua16 Username-nya, kalian bisa ngeliat Jadi gue bakal pergi sama Dunia Saka Kayaknya sih cuma kita berdua dari CJM Sisanya semua temen-temen baru dari Topscore gitu Oke, cukup Cheatsetnya di awal Kita sekarang mau fokus ke pertandingan Europa League Dimana kita saat ini masih cukup oke ya Di babak grup Dari dua pertandingan sebelumnya Kita berhasil menang dua kali 6 poin kita kumpulkan Tapi ini Akisar Spor ya Gue jujur gak tau sih Peta kuatam mereka seperti yang mereka pake formasi 4, 2, 3, 1 Menarik Dan gak ada satu pun nama dari pemain-pemain mereka yang gue tau Nomor 12 Paolo Hendrique namanya Itu dulu mantan main Sevilla Ganso namanya tuh PH Ganso kan PH-nya itu Paolo Hendrique Menarik banget Tapi jelas ini bukan Ganso Karena Ganso kan udah gak ada di database FIFA Kalian tau sendiri kan Gue mau datengin dia juga gak bisa Karena dia udah pindah balik ke klub Brazil Dan Brazil itu liganya gak ada disini Gak ada di FIFA Dan untuk Sevilla Pastinya kita rotasi untuk pertanian ini Keeper, Fast League Ada Nanyon, Merchado, dan Wobber Tiga terpik kita Arana, Cabrera, Rock, Mesa, dan Amadu Terus depannya duet Nolito sama Munir Nah ini untuk duet Nolito sama Munir Beberapa di kalian banyak yang sorotin Banyak yang bilang bahwa gak terlalu bagus Mungkin Munir bisa dicoba duet sama pemain lain Gue bakal kasih sempatan dulu Buat mereka di pertanian ini Kita lihat Kalau emang gak bisa bekerja Nanti berarti untuk Pertanian-pertanian selanjutnya Kalau kita lagi emang harus turunin tim B Atau tim rotasi Gue bisa coba kombinasi lain Misalnya gue mainin Brian Gill Duet sama Munir Yang jelas pasti Nolito yang gue drop Gak mungkin Munir Karena Munir lagi pengen gue latih banget kan Pengen gue kembangin banget Oke, kick off udah dimulai ya Dari Turki kita main away ini Dan Aldo Cabrera Pemain dari Utah Academy kita Yang udah mencetak goal di debutnya Waktu itu, jangan lupa Right back asal Argentina Ibrahim Amadu Kasih ke Marco Rock Coba tengok over top Ada Munir disana Masih gagal 10 menit Belum ada goal tercipta Di pertanian ini Marco Rock Kasih ke Cabrera Shooting dari Renaldo Cabrera kena tiang Wah gila Kalau sampai goal sih itu Mantep banget dimain loh Main yang baru aja Berulang tahun ke-17 dia Pertama kali gabung 16 tahun dia ke Gecevia Turnannya kena tiang Turnannya kaya kanan Gak keras banget Cuman arahnya sih bagus banget tuh Penempatannya Oke maksudnya ada 21 Saat Paul Hendryke Striker tunggalnya Akisar Sport Kasih Ibrahim Amadu Kejap Oke Mesa Balik Amadu lagi Ini dia Munir Cuma untuk shooting Sayangnya masih terlalu jauh Terlalu optimis Tadi mungkin bisa Satu langkah dua langkah Sambil dribble dulu Jangan langsung Lepasin tembakan Paul Hendryke Berbahaya Sudah pemain di Dalam otak penyakit kita Tiga bahkan Crossing ke tengah Oke berhasil Antisipasi Mananyon Tapi pelanggaran tadi Perikik buat Tim tuan rumah Josue kasih ke tengah Berbahaya Oke tinjuan bagus Dari Fast League Munir bisa Kontrol bola Sangat bagus Ngasih Munir Kasih ke Nolito True ball Sihat pergerangan Cukup cepat Kecepatannya dari Nolito Wah Sayangnya tadi Kakejar loh 4 menit terakhir Bawa pertama Serginyo Kasih ke Fural Di sisi kanan Nomor 10 nih Berarti bagus nih Harusnya Main mereka Paul Hendryke Kasih ke Sissoko Berbahaya Untungnya kosong banget Paul Hendryke Shoot No Shoot Bagus banget Tembakannya di 1-0 Buat Aki Saspor Dua menit Sebelum jeda Bayangin Gila Itu tendangan Waduh Mantep banget sih Luar otak penalti Kalau gak salah ya Gak pake sentuhan Sama sekali Gak pake kontrol Sama sekali Langsung dihajar Gila Penempatannya juga Bagus banget Karena tiang dulu Men Wah kacau Tinggal 1-0 Seviya Di kandang mereka Bentar lagi Abis lagi Bawa pertama Emang agak sulit sih Gue juga berasa gitu Pas main Kualitasnya terlalu Jomplang juga Bisa dibilang Nolito Come on Munir dapet Wah nyaris banget Langsung kita bisa samain Kualitasnya tertim utama Dan tim rotasi kita Emang masih ini sih Masih jomplang banget sih Dan mungkin tuh Kalau misalnya Gue mau nilai Dari per Apa ya Per lini Mungkin bisa dibilang ya Mungkin masalah back sih Karena kalau ngomongin soal Tengah Pemain tengah kita Menurut gue gak masalah Meskipun ya emang Tetep aja gak sebagus Tim utama kita Kayak Marco Rock Roque Mesa Sama Amadu itu Masih belum sebagus Franco Vasquez Banega Dan Pablo Sarabia Jelas Tapi Atau Mungkin Bukannya belum Sebagus mereka Tapi belum cocok Atau Gue masih butuh Coba buat Apa Puter-puter lagi gitu loh Siapa main sama siapa gitu Karena kan mempengaruhi banget kan Lini tengah Striker juga munir Gak buruk-buruk amat Nolito juga sama Jadi mungkin Center back sih Yang jadi masalah Tapi kalau leader rating Center back kita juga gak Buruk-buruk amat Kalau tim rotasinya Gue bingung Oke ini Benyadar Gue khusus masukin Nambi ngebantu tim kita Karena ini Jangan bikin kita kalah disini Gila Roque Mesa ada Space shooting Aikan yang keras Waduh Keeper mereka Sefe bagus Osturk Masih pemain ASI Turki Tendangan dari Roque Mesa Bagus loh Sayangnya Masih terjangkau Keeper mereka Corner kick buat Sebiya Nolito yang bakal ambil Kasih ke tengah Ada Munir Gagal Tadi gue juga masukin Pierre Barre ya Pemain muda Youth Academy kita juga Benyadar Berang sangat bagus Shooting langsung Oke Benyadar mainnya Agak sedikit mundur Dia gak jadi striker Karena masih ada Nolito Sama Munir 20 menit Sisa pertanian ini Dan skor masih 1-0 buat tim tuan rumah Sebiya masih ketinggalan Paulo Hendry Kep cetak gol tadi Oke Barre good job Ngebantu pertahanan dia Roque Mesa Kita bisa counter mungkin Kasih ke Munir Sampai niadar Lihat di sisi kiri Situ ada Alex Vidal Yang main di Left wing back Masih Vidal Programnya sangat bagus Sangat cepat shooting Akhir kiri Kena Nistar dawang Wah gila loh Udah berapa kali kena tiang gitu Dua kali ya Tadi René Lo Cabrera Juga kena tiang kan Parah sih 14 menit terakhir Tekal yang sempurna dari Joris Nanyon Bagus banget Bober Oke good Langsung kasih ke Alex Vidal Si kiri Nolito Lihat pergerakan Vidal Maju ke depan Dia cepet banget Benyadar Kasih itu Munir Ada Pierre Barre Please masuk Pierre Barre Yes Satu sama Gol penyama kedudukan Come on Dan ini adalah Gol perdana Buat Pierre Barre ya Sepanjang dia Main bola Sebagai main profesional Ya which Sevilla adalah Tim pertama dia Kemarin Renaldo Cabrera Dinyatak gol Sekarang Pierre Barre Dan kemarin Bahkan si Charpentier Dinyatak gol kan Di debutnya Jadi sekarang Tiga pemain Yuta Akademi kita Tiga-tiganya Udah punya gol Satu masing-masing Gila loh Luar biasa Dan gak tanggung-tanggung Pierre Barre nyatak gol Di Eropa men Di Eropa League Bayangin gol penyala Kedudukan buat kita Come on Nice banget Ini pemain oke sih Pierre Barre sih Menarik loh 17 tahun Munir Kasih ke Benyadar Lihat pergeran dari Pierre Barre Di sisi kanan Ini dia Kasih Barre Cuma crossing Cukup bagus Sayang Gak ada misi jangka Dua menit rakyat pertandingan Balik ke Pierre Barre lagi Ada bisa Benyadar Tarik ke belakang Roke Mesa Cari space Ibrahim Amadu Pasing-pasing pendek Bisa Benyadar Balik badan Bisa shooting Mungkin kem Aduh Keeper mereka bagus sih Sumpah Dari tadi Benyadar dua kali tuh Kayak ini Buah agus banget Tendangannya sebenernya loh Tuh Masih bisa dijangkau Gila bener-bener Stretchnya Dua menit juri time Udah tinggal semenit lagi Corner cake buat Sevilla Ah Masih gagal Bisa diambil Roke Mesa Come on Mesa Ya ampun Karebut pak Habis dah sudah Kalau itu gak karebut Ini mungkin masih ada kesempatan Tapi Bahkan mereka masih bisa nyerang Enggak Karena udah lewat dari dua menit Dan itu dia full time whistle Akhirnya di match day ketiga Fase grup Europa League Kita gagal menang Setelah dua kali berturut-turut menang sebelumnya Jadi At least kita masih unbeaten Belum kalah sama sekali Dan sekarang kita berhasil ngumpulin Berarti Tujuh poin dari tiga pertandingan di fase grup Which itu adalah Hasil yang cukup bagus Berarti kan kita lawan tiga tim yang Ada di grup kita Hasil kita positif semua gitu kan Tapi Kalau misalnya kita bisa menang disini Mungkin kita bisa lebih cepat Memastikan lolos dari grup Dan itu hal yang bagus pastinya Karena itu artinya Ntar bisa bener-bener Gue rotasnya habis-habisan Di sisa pertandingan Fase grup Europa League kan Biar ada cerita sama Kalau misalnya kita Masih belum pasti lolos Dan emang kita sangat dominan Bahkan satu-satunya tembakan Dari Akisar Sport itu adalah Gol yang mereka ciptakan Di pertandingan tadi Sedangkan gol kita Tadi gue punya perutkan Gol dari Pierre Barre Pemain termuda Yang ada di lapangan Berusia 17 tahun Dari Youth Academy Sevilla Luar biasa Satu save buat Fastlake Gue bingung satu save Perasaan itu tadi Mereka cuma punya satu shot doang kan Satu tembakan Kalau satu tembakan itu Disave sama Fastlake Terus yang jadi gue lapaan dong Aneh juga Atau mungkin tadi Kena tangan Fastlake Gue gak ngerti lah Lihat jaraknya cuma sehari tuh Hari Sabtu udah main lagi kita Hari Kamis malem main Di Europa League tadi Sabtunya main di La Liga Terus kita ada Copa Deltre Dalam beberapa hari ke depan Jatuhnya gila banget sih Ini di akhir bulan Oktober emang Oke jadi selanjutnya Oh ini ada Al-Klasiko juga ya Bagus ya Al-Klasiko Gue sih berharapnya Hasil imbang Supaya emang kedua tim Yaudah Gak selalu cepet naik gitu loh Karena kalau misalnya Ada salah satu yang menang Gue sudah Real Madrid sih Kayaknya yang dipuncakan Klasemen Kalau Real Madrid menang Semakin jauh jaraknya Benny Yader udah Berapa pertandingannya Takul tuh ya Semoga jadi pertandingan Selanjutnya di La Liga ini Bisa Mencetak goal Dan sejujurnya kita gak buruk-buruk Amat sih Masih ada di top 6 Di posisi ke-6 Meskipun udah jaraknya 10 poin Sampai Real Madrid ya Itu tadi gue bilang Makanya gue berharap El-Klasiko hasilnya imbang aja Supaya Antara Madrid atau Barca yang gak terlalu Jauh di atas gitu kan Tapi Semoga aja Semoga aja momentum kemarin Sembilan goal Sembilan goal Sembilan goal Lima goal Dari Sembilan pertandingan sebelum ini Ini adalah match dari ke-10 Seinget gue Jadi ya Harusnya Pertahanan kita cukup kuat lah Untuk Main jaga clean sheet Dan Penyerangan kita harusnya cukup kuat Untuk cetak goal Simple itu aja Meskipun Kalau kalian tadi liat Gue sedikit rotasi Karena Ben Yader tuh gak bisa main Karena tadi gue Mainin dia di pertandingan Diopali kan Akhirnya tadi Kalau yang perhatiin Si Andre Silva Dua-tah sama Mejinho Pemain muda Main muda Asli dari Sevilla Ini dia Dia main di se kiri Jadi mungkin ini Agak sedikit Gila juga Bisa dibilang ya Gue mainin Pemain yang Bukan striker murni Pemain masih muda Gak berpengalaman Tapi Ya kita kasih sempatan Main muda tuh Harus dikasih kepercayaan Sama seperti gue Gue kasih percaya ke Juan Soriano Yang start di malam hari ini Sore sih Belum malam Oke Jadi sisanya semua sama Mainnya ya Kunci promise Pasquez, Harabia, Nafas, Banega Cuman yang berubah adalah Pejinyo doang Main di depan Duit sama Andre Silva Gantiin Wissam Ben Yader Misalnya semua sama Kita juga tiga Sama Juan Soriano start up Oke Untuk QSK 5-3-2 Formasinya Oke Pasti Padat banget sih Ini pertahanan mereka Dan entah itu Tiga main tengahnya Berapa banyak yang bakal Perannya di defense nanti Tapi ya gak usah pake Tiga main tengah aja Lima main belakang mereka Pasti bakal berapot Bener banget udah Oke jadi curve udah dimulai ya Dari Ramon Sanchez Pizzuan Arka Sevilla Pertama antara Sevilla FC Dan juga QSK Itu dimulai Tandingan La Liga Matchday ke-10 Setelah menang 2-1 di Camno Pastinya sih Pemain-main Sevilla Punya Dorongan lebih Atau motivasi lebih lah Kayak mereka berasa Gila di Camno Kita bisa menenang Maksudnya ya Lawan Barcelona gitu kan Maksudnya ya Lawan Huesca gak bisa Mestinya sih bisa Pejinyo Cuma kasih Cantri Silva gagal tadi Missy promise Cuma to cover the top Pejinyo bisa dapet mungkin Come on Oke Langsung dibuang aja Sama Pemain Huesca Gak mau ambil resiko mereka Oh throwinnya Throwin mereka Kira throwin kita loh Dapet itu Yes promise Ada Pejinyo bisa dilihat Kasih ke Eberbanega Kasus nafas Pasing-pasing Pendek dulu Seperti biasa Franco Vasquez Pernahannya cukup bagus Terubuh ke Pablo Sarabia Come on Kasih ke tengah itu Ada Andres Silva Yes Goal cepet kan 10 menit Kombinasi antara Pablo Sarabia Dan Andres Silva Menghasilkan goal pertama Kita di Ramon Sanchez Pejuan Sore ini Kempan tarik dari Sarabia Luar biasa bagus Berhasil diselesaikan dengan Sempurna Sama Andres Silva Meskipun ada sedikit Pressure tadi dari Salah tomen bertahan Huesca Finishing yang bagus dari Andres Silva Buah dari kesabaran kita Selama 10 menit Passing-passing pendek Ngiterin Kotak penalti mereka Di awal-awal pertandingan Intinya sebenernya Main sabar sih memang Tendangan gaung dari Keeper West Keh dapet kita Vasquez Langsung kasih Pejinho Kita lihat Main satu ini Cukup bagus Pasti ke Sarabia Masih Pablo Sarabia Bisa dilihat Cuma untuk balik lagi Ke Pejinho Penalti kah? Sumpah penalti Insua Ngelanggar Pejinho tadi Kartu merah Oh my god Yes Come on Baru menit 17 Ada kartu merah loh Dan Gue ga tau sih Ada kontak jelas Tapi maksudnya kan itu Niatnya si Insua kan Mau ngambil bola gitu Dan Pejinho bakal ambil Kayak kirinya Bisakah jadi gol perdana Dia Pejinho? Yes Come on Ini pemain Dia nyetak gol Waktu itu di Pramusim Tapi jadi inilah Gol perdana dia Di pertandingan Kompetitif buat Sevilla Pemain yang masih muda Dan gue kasih dia Penaltinya kenapa? Karena dia yang menangin Dia yang dilanggar tadi Penaltian Sebenernya ga Sebagusnya tuh Karena Itu keepernya Tinggal drive sedikit di kanan Dapet Cuma keepernya diem Dive sih Cuma ga nyampe Dive-nya nangguh banget Dia telat refleksnya Tapi ya Mau Bagaimanapun Penaltinya itu cukup Untuk membuat Sevilla Unggul Lebih jauh lagi Dan Untuk dia sendiri Di CV dia Dia nyetak gol Perdananya di La Liga Bersama Sevilla Nice Come on Udah 2-0 Kita berbawak pertama Dan mereka main Pake 10 main doang Bayangin Pegginho Kasih Andro Silva Lihat peran dari Pablo Sarabia Kidal dia Sarabia Shooting Aik kanan tapi cukup keras Dengan kaki lemahnya Menarik Tetapi sama Santa Maria Keeper Huesca Yang membawak dua Menurut gue Huesca Wah kesulitan sih Main pake 10 main Pas stamina parah Di membawak dua nanti True ball Oke Cariso Nice Kier Kasih ke Jesus Navas Berbanega sekarang Pastinya bola di tengah Bisa ke Pegginho Langsung over top Quincy Promise Si Kier Kesempatan bagus dari Quincy Promise Terlihat Come on Masih Promise Shooting Nah Itu harusnya gol sih Sumpah sendirian Sayangnya Promise Terlalu nafsu Kencengan nembaknya Jadi kayak Melayangnya lumayan jauh 3 menurut yang bawa pertama Kier Bagus banget Defensa lihat Dapet lagi loh Gila kuat banget Simon Kier ini Andre Silva Masih Silva Lihat benar dari Pablo Sarabia Cuma tuh Kasih true ball Gagal tadi Keliatan bakal abis Bawa pertama Yap Halftime whistle Babak pertama usai Dan skor sementara 2-0 Buat keunggulan Sevilla Wah sumpah Kalau misalnya kita bisa Mulai daripada 3 poin Dari sini Berarti bener tuh Kemarin momentum Lawan Barcelona tuh Momentum Kita Balik Keadaan sih Dari kalah-kalah Yang belum 4 kali beruntun Lawan Barcelona Kita bisa menang Dan kalau misalnya Disini bisa menang lagi nih Kita bisa pertahanan di babak 2 Yang sekarang udah dimulai Bakal bagus banget Menit 48 sekarang Frank Ovasquez Kasih ke Quincy Promise Sikiri Ada cukup ruang Di sana buat dia lari Nope dia kasih ke tengah Pelanggaran kah? Yap Free kick buat Sevilla Harus hati-hati main HSK Udah kena kartu merah Sekali mereka Kalau Masih ngotot aja mainnya Wasit juga bisa ngasih kartu merah lagi nanti Wasitnya ini berarti Lumayan ringan tangan sih Tadi aja Penalti kan Maksudnya gak pelanggaran-pelanggaran banget gitu loh Ada kontak Tapi maksudnya ya Gue sih gak pantas Dikasih kartu merah tadi Insua Kasian memang Tapi well Karena itu mungkin kita bisa jadi Menang cukup banyak sih Goalnya Berbahaya Udah kena tiangkan Hampir loh Gila Baru gue pede Mau ngomong menang gol banyak Hampir kebobolan Kita untung kagak loh Sumpah Keri banget asli Oke Pergantian main Genaro Pemain muda lagi-lagi Bakal gue cepet masukin Bersama Jose Lara Lara main di kanan ya Genaro di tengah Terus Brian Gil mungkin Gil yang gue mainin Gue geser ke luar deh Promise-nya gak sedikit masuk ke dalam Soalnya Gil ini emang Murninya kan left wing Kalau Promise kan Left mid gitu loh Jadi kayak Agak sedikit digeser ke tengah Gak apa-apa sih Promise Menit 63 sekarang Sebi masih unggul 2-0 Lara Bagus Sudah dapet Ganti si Promise Si overtop ke Andre Silva Kontrol bagus Langsung shooting Akiri Andre Silva Nice save dari Santa Maria Keeper mereka Dan cukup bagus juga Dari Andre Silva Bisa dilihat Overtopnya juga mantep Kontrolnya bagus Shooting akiri langsung Kono kick buat Sevilla Eber Banega bakal ambil Kayak kanan Delivery ke tengah Ada Daniel Carrizo Dapet Carrizo Yes 3-0 Sevilla Come on Menit 65 Semakin jauh unggul Berkat goal dari Daniel Carrizo Center back kita Yang memegang ban kapten Karena Jesus Napas keluar Tadi ditarik Diganti sama Jose Lara Delivery Banega Subulan keras dari Carrizo Simple banget headernya Assist dari Banega Cukup bagus tadi Delivery-nya Dua pemain loh Gila Liat gak sih Dua pemain kayak ditahan gitu Di belakangnya Carrizo Badak juga nih orang Lompat sih lompat Barang-barang bertiga mereka Cuman kagak bisa Mau didorong juga Percoba itu Carrizo badan gede banget Soalnya gak bergeming dia Luar biasa Goal pertama buat Daniel Carrizo Di La Liga Santander musim ini Kejap 3-0 kita unggul Waduh Panggaran sih itu Dari Pejinyo Terlalu nafsu dia Tapi pun Pernah-peren cukup bagus Dari Pejinyo sih sejauh ini Bisa mengerjakan tugas Setuai striker Dengan cukup baik Mengingat dia sebenarnya Adalah pemain Tengah Pemain left mid Tapi dimainin di striker Sebelah kiri Not bad Menurut gue Penaltinya pun tadi Berhasil dicetak dengan baik Di eksekusi dengan baik kan 10 menit terakhir pertandingan Akankah bertambah goal Entah itu dari Sevilla Atau Wesca Ini berbahaya Sudah mulai Carrizo tim untuk kejar Gomez Balik ke belakang Ada apa Akapo di sisi kiri Tengahnya kosong banget tuh Pak Akapo Crossing No Wah gila Untung aja Gomez Masih gagal loh Kalau udah kosong gitu 7 menit terakhir Carrizo Salah passing Dapet tapi berhasil Rebut lagi sama Simon Kiar Oke Pejinho Kasih Andre Silva Masih Silva Leber ke Brian Gill Di sisi kiri Gill cuma untuk kasih langsung Ke promise Masih gagal sayangnya Dapet list Oke ini Sergi Gomez Leber banding gue kasih ke Pejinho Bisa Leber kanan Ada Jose Lara Masih Lara Kasih ke Pejinho ini dia Leber ke Brian Gill Kemun Gill Shooting Yes Brian Gill men Pemain muda Bersia 17 tahun kita Mencatat gol keempat Sevilla Luar biasa Wah ini Good game sih Pertanian ini Di samping Kartu Merah mereka tadi ya Tapi overall sih Bagus banget Finishingnya bagus itu Brian Gill Gila 17 tahun men Mantep banget ini Seneng banget loh Kalau ngeliat Pemain muda gitu Nyatak gol Sumpah Ya rasanya tuh Kepercayaan gue tuh Terbayar lunas gitu Penampiran yang sangat bagus Dari pemain-pemain Sevilla Meskipun memang Lawan kita gue tau Law scoring tim di La Liga gitu loh Kayak salah satu tim terburuk Di musim ini Sejauh ini Tapi tetep aja Dari pengalaman kemarin Kemarin kita lawan tim kecil pun Beberapa kali kalah kan Jadi untuk tim bisa menang 4-0 Seperti ini ya Disyukurilah Dan ini adalah kemenangan Lanjutan kita Setelah kemarin Menang 2-1 Dari Barcelona Di Kamno kan Jadi itu bagus menurut gue Dan itu dia Selesai Semua ngari yang cedera sih Main kita Kayaknya ada yang main yang kaki tuh Serem kali ya Agar banding gak kerem ya Tapi itu full time whistle 3 poin penuh Berhasil didapatkan Sevilla Di Ramon Sanchez Pizuan Di kandang Setelah berhasil mengalahkan UHSK UHSK Bang UHSK Dengan score 4-0 Cukup telat Dan yang gue lebih senengnya lagi Dia adalah Pejinho Brian Gill Yang berhasil mencetak gol Kemain-main muda kita Sambing itu overall Hampir semua main kita Main cukup bagus sih Kuas gue dengan main-main main kita Entre Silva dan Daniel Carrizo Juga tadi nyetak gol Nah bisa lihat 9 shot Namun target buat Sevilla Dan Pejinho Jadi man of the match Nice banget Gila membuktikan bahwa Emang gak sekedar gol Penaltinya dia doang Yang bagus Tapi emang penampilan dia Secara overall Karena dia punya 1 assist Lihat Itu yang menarik Jadi Pejinho sangat bisa jadi option 3 save buat Juan Soriano Yang berhasil dapet clean sheet Tambahan 1 clean sheet Buat dia di La Liga Dan ini dia Lagi bersaing buat Golden Glove Sama keeper-keeper elite Lo di La Liga Siapalah Juan Soriano Hanyalah keeper muda Belusia 20 tahun Yang baru aja kita Istilahnya Temukan bakatnya Di pramusim Mana kita lihat dia main bagus Dan kita kasih kepercayaan kan Tapi dia bersaing Sekarang sama keeper-keeper Luar biasa yang di La Liga Terima kasih Pejinho Pemain Spanyol Berusia 22 tahun Life mid Kalau Dia bisa main Sebagus ini terus sih Gue bakal Dengan senang hati Bakal kasih terus Dia kesempatan sih Dan jujur ya Salah satu alasan Kenapa gue sering banget Coba mainin-main muda Adalah karena Semakin dekat Ke kita bulan Januari nanti Gue harus segera ambil Keputusan gitu loh Karena Kalau misalnya Emang kita ada punya Main muda yang bagus-bagus banget Yang kita bisa lihat Bahwa mereka akan Berkembang Dengan pesat Dalam waktu berapa musim depan Buat apa kita beli Main di posisi yang sama Misalnya contoh Life mid Kita ada punya cukup banyak tuh Brian Gill Pejinho Dan lain-lain tuh Banyak banget di bench kita Choro Sanchez Segala macem Jadi kan kayak Buat apa gitu Kita Cari pemain lagi Lebih baik kita manfaatin aja mereka kan Yang emang Ada Jadi Masih ada sisa waktu Ya bulan November-Desember Dimana gue Apalagi ntar ada Copa Delray kan Nah Copa Delray itu Kita kok gak salah ketemunya Mallorca yang merupakan Tim divisi bawah Nah disitu bisa tuh Gue coba untuk mainin-main muda kita Termasuk Main Youth Academy Dan sejauh ini sih Main Youth Academy kita Semuanya oke banget Menurut gue Bagus-bagus banget loh mereka Tiga-tiga udah nyetak gol Bayangin Cabrera udah nyetak gol Charpentier udah nyetak gol Terus tadi Si Pierbar Nyetak gol Jadi Progresnya luar biasa sih Dan ini emang Setengah musim awal ya Bahkan tuh gue Expect-nya kita hancur-hancuran loh Setengah musim awal ini Gue gak menyaksa kita bisa Waktu itu di awal musim Empat kali menang Beruturut-turut Terus bisa dapet Trophy perdana Supercopa di Espanya Di Awal musim Melawan Barcelona Gue gak nyangka itu loh Gue kira kita bakal bener-bener Yaudah Meet table di La Liga Europa League Lolos lah Tapi maksudnya gak jadi juara grup Terus ekspektasi gue Terus yaudah gitu loh Nanti begitu kita masuk Belum Januari Baru kan Karena emang untuk Mengembangkan main muda Itu butuh waktu Dan di awal ini kan kita Justru lagi coba buat Promosiin sebanyak mungkin Makanya Pemain muda Yuta Academy Kan di musim pertama Nanti musim kedua Musim ketiga Mereka udah gak banyak yang gue promosiin Karena gue mau Pemain Yuta Academy kita punya Di musim pertama Bisa berkembang Di musim kedua Dan musim ketiga Dengan tujuan mereka bakal Tembus tim utama nanti Beberapa Itu Tujuannya Dan gak menutup Pemungkinan juga Gue bakal jual beberapa dari mereka Kalau emang ada yang Gue ngeliat Ah kayaknya Misalnya udah terlalu menumpuk Posisi Dia di tim kita Udah gak mungkin lah Dia bisa tembus dalam waktu Tiga musim misalnya Atau gue ngeliat Ya mereka Misalnya dia bagus Tapi Ternyata Gak cocok gaya permainan Atau gimana Bisa dijual Dan itu profit Karena kita kan datengin mereka Secara Gak gratis sih Tapi hampir gratis Karena murah banget Gaji mereka pun kecil banget Gitu loh Kita cuman istilahnya tuh Bayar invest Di investasi Di Pecari bakat Sama mungkin beberapa biaya Fasilitas Yuta Akademi Yang kita bayar setiap Pekan atau setiap bulan Gue lupa Ada biayanya Tapi Kecil Nah nanti kalau misalnya Kita bisa jual Misalnya dengan harga Sejuta pound saja Atau sejuta euro Itu udah untung banget Gitu Jadi Gak Gak semua Main muda yang gue promosiin Bakal jadi Pemain muda Yang gue coba Untuk orbitin Sampai ke tim utama Nanti di musim ketiga Misalnya Gak semua Kita harus realistis Karena gak semua Pemain Karirnya seceperlang itu Gitu kan Jadi kalau misalnya Mereka gak bagus Kita bisa dijual Dan itu bakal jadi profit Buat Secara bisnis Secara Segi finansial Juga pasti Pihak manajemen Klub Seneng Sama manajer Yang bisa dapet profit Tapi kan gue yang gak All about profit Gue gak selalu Bikinnya cuma Jual-jual-jual Main gak juga dong Jadi Tenang aja pokoknya Kita bakal Memantau Perkembangan Main yang muda kita Tapi ya untuk episode ini Overall sih cukup oke ya Meskipun tadi kita Ditahan imbang Sama Akisar Spor Tapi gak masalah Kita lari gue udah mulai Menang-menang lagi Dan Episode-episode selanjutnya Gue yakin banget sih Pasti bakal semakin seru Karena Kita juga udah makin lama Makin kenal Sama pemain-main kita Segala macem Dan itu yang bikin Ya semakin seru gitu loh Karena kalo misalnya Sekedar gak kenal Cuman tau Pemain-main mainstream doang Menurut gue Ya elah Gak seru gitu loh Justru yang seru adalah Keeper yang Gak ada orang tau Soriano nih misalnya Nah nanti jadi keeper Yang luar biasa bagus Meskipun emang musim kedua Bakal Jadi keeper kedua Soriano Tetep Karena ada Sergio Rico Sergio Rico tuh jadi pertama Ntar pasti Kan gue udah bilang dari awal kan Tapi kan ya Kalo misalnya kita bisa Punya keeper kedua Yang kualitasnya bagus Dan masih muda juga Kenapa enggak Gitu kan Dan Gue bukan dibenci sama Fast League Atau apun itu Gak ada sentimen pribadi Enggak Gue cuman Ngeliat bahwa Pertama Soriano masih muda Kedua Soriano itu Lokal Berkembangasan Spanyol Bahkan lahirnya di Andalusia Terus juga yang ketiga Dia Udah sejak usia 12 tahun Ada di Youth Systemnya Sevilla Gitu Jadi Dibanding Thomas Fast League Yang kalo gak salah Baru datangin musim panas kemarin kan Pemain baru kan dia Kalo gak salah Gitu Jadi meskipun Fast League Lebih senior Overrating lebih tinggi Gue Entah kenapa ya Gue Lebih pengen melestarikan Pemain lokal aja Dari Dari Segi Umur Dan segala macem Sebenernya menang juga kan Jadi ya Itu Menurut gue Preference pribadi sih Gue tau bahwa Banyak rekan yang gak setuju Atau gimana Tapi Well Yaudah gitu Deal with it aja Karena Anyway Nanti musim kedua juga Bukan Fast League Bukan Juan Soriano Bahwa jadi keeper pertama kita Tapi Sergio Rico Yang sekarang lagi kita pinjemin di Fulham gitu Karena dia punya real face Satu-satu keeper yang ada di squad kita Yang punya real face Itu Sergio Rico Jadi Musim kedua Dia yang bakal jadi keeper pertama kita Dan dia pun bagus Masih muda pula Masih 24 tahun Setau gue Dan rating udah tinggi Menye-prime league Pengalaman ada Jadi Gue gak sabar sih musim kedua Menyambut kembali Sergio Rico Tapi untuk sementara Soriano keeper pertama kita Musim ini Gue udah semakin yakin Penampilan dia Beberapa episode terakhir Mengalami peningkatan kok Jadi Buat kalian yang Bisa melihat Perkembangan main Pastinya ngerti Apa yang gue ngomongin Dan Sama-sama bisa ngeliat juga Bahwa Soriano Memang punya potensi Oke jadi itu Itu hari-hari gue ya Untuk episode 11 ini Sekali lagi Kalau misalnya kalian mau Ikutin perjalanan gue Hari ini Hari Minggu tanggal 3 Maret Di Apa namanya Maleber Kalau gak salah Itu di puncak ya Main bola Di ketinggian Aduh gue lupa Berapa sih 1200 200 Di atas permukaan laut Atau apalah Pokoknya emang itu Yang buat ngelatih Veomax Gitu loh Khusus Ya gue sih Sejujurnya gak tau juga Besok kayak gimana Mainnya ya Gue udah Badan gue Masalah bukan Badan atlet Kayak dulu Gitu kan Jadi gak tau lah Bakal ngosong-ngosong Gimana Karena kalau misalnya Main di Ketinggian tertentu Kayak gitu kan Oksigen kurang mungkin kan Jadi itu kan Kayak yang bakal Mungkin lebih capek Gimana gue gak ngerti Tapi Bakal seru sih Dan mungkin Ya mungkin Gue bakal bikin video Tapi gak tau Karena ya jujur Gue pengen have fun Doang juga sih Gue mungkin gak bawa kamera Tapi ya Sekedar stock shot aja lah Cuman kayak Kasih lihat pemandangan Segala macem Ntar mungkin ujung-ujungnya Gue ngomongnya Di kantor Di sini Tapi ntar kan bakal Lihat pemandangannya gitu Supaya kalian bisa Ngikutin juga lah Istilahnya kayak Perjalanan nanti Gue ke sana Bersama temen-temen Dari top score Itu seperti apa Oke gitu ya Jadi kalau mau tau update-nya Bisa langsung follow aja Instagram Gue personal ya Karena gue bakal update Instastory-nya Ke Instagram personal gue At CalvinJuswan16 Link semua ada di Description box di bawah Kalau misalnya Kalian gak nemu username-nya Oke jadi itu Itu ya dari gue untuk episode Thanks for watching Don't forget to like Subscribe And I'll see you in the next one Bye guys I just need to clear my 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 I've been stuck on my memory But it's not like Terima kasih.